KERIBUTAN INI TERJADI SAAT PIM SATGAS COVID-19 KABUPATEN LEBAK BANTEN TENGAH MENJALANKAN PENERTIPAN PROTOKOL KESEHATAN DI JALAN RAYA RANGKAS BITUNG KAMIS SIANG Seseorang yang diduga anggota DPRD BANTEN MARAH SAAT PETUGAS MEMINTA KELUAR DARI KENDARAAN UNTUK DILAKUKAN PENINDAKAN KARENA MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN KERIBUTAN MEREDA SAAT PETUGAS MEMINTA DIRINYA MELANJUTKAN PERJALANAN DENGAN CATATAN MENGUNAKAN MASKER DENGAN BENAR SERTA TIDAK ABAI DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG DIBERLAKUKAN DI KABUPATEN LEBAK Begitu saya dapat laporan kejadian seperti ini ya tadi Begitu ya kita Biasanya kan aturan ini kan dibuat untuk semua masyarakat terkip Apalagi yang bersangkutan mengkonon katanya Saya nggak tahu ya Tidak pantas tanjukan seperti itu Biasanya aturan dibuat untuk dipatuhkan masyarakat Tidak memenang bulu aturan itu Siapa yang menengar ya kita kenakan sangsi Ade Hidayat anggota DPRD Banten mengkonfirmasi kejadian tersebut Melalui akun media sosial miliknya Menurut Ade, tim Satgas COVID-19 tidak melakukan pengecekan benar Ia bersama ketiga rekannya membawa masker Namun tidak mengenakan tepat di wajah Hanya menempel di bawah dagu saat melintas di jalur tersebut Adi Mazda, Lebak, Banten Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!